Hi guys, welcome back to my youtube channel Jadi ini aku nyobain video Eh, nyobain Studio baru Iya, studio Jadi ini kamer aku Udah aku set Sama suami aku Dibikin temboknya begini Sedemikian rupa pokoknya Biar lebih enak Kalau mau nge-youtube begini Jadi di video kali ini aku gak mau bikin tutorial Dan review makeup Cuma ini masih berhubungan sama makeup Dan ini sebenernya A Lee birthday gift Dari suami aku Sebenernya aku ulang tahunnya besok tanggal 4 Mei Tapi tadi tiba-tiba ada tukang paket Nganter tok 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 paket gitu kan Kukira apaan Kukira ada project gitu kan udah seneng Eh ternyata Suami aku Kita langsung aja review Ini dia Aduh berat banget Caaaaa Itu kan gede banget ini sampe aku gak keliatan Jadi ini dia Relight-nya Mereknya Photo Plus Ini Diameternya 18 inch Atau 45 cm Terus di color Ada remote-nya Sama ada panel Bright panelnya Jadi langsung dibuka aja Ini gede banget sih guys Kalau kalian Tahu Dari awal aku nge-youtube Kalian pasti ingat Kalo aku pake Ring light-nya itu DIY Yang pake TL ring Ini aku Aku pakenya ini nih Yang buat Buat lighting sekarang Seperti yang itu Kalo kalian belum tau Kalian bisa liat disini Biar kalian Yang butuh Ring light Dengan low budget Kalian bisa pake itu Oke jadi ini Kalian Kalo Udah unboxing tadi Kalian bakal dapet ini Ini gede banget Baiknya Photo Plus Langsung aja Dibuka Tereng 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 Jadi ini pas dibuka Disini ada tripod Terus ini ring light-nya Terus ini ada adapter-nya Terus ini holdernya Ada dalam box Terus ini Eh 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 Nyang teru guys Eh eh Iya gini Sorry ada kecelakaan Jadi ini ada flexible stand-nya Terus dapet Mini bowl head-nya juga Terus selanjutnya Ini ada remote Ada remote-nya Dan kita juga dapet Baterai remote-nya Baterai remote-nya Disini Ini tripod-nya Tingginya 180 cm Oke ya Udah gak Kalau udah Kita langsung aja Dibuka-buka Dan kita unboxing Di sini Tapi ya kelupaan Ini ada Dapet kartu garansi juga Sama Guidebook Kalian bisa lihat Disini Kalau kalian kurang paham Dengan item-item yang ada disini Harusnya dipasang Dimana Terus ini ada kartu garansinya Dia garansi 1 tahun Tapi untuk garansi Pengembalian toko 2 hari Jadi kalian harus Bener-bener ngecek Dari Detail-detailnya Selama 2 hari itu Biar kalian bisa dapet Yang baru Kalau ada Kekurangan Atau kerusakan Oke jadi ini tripodnya Beliknya kayak payung ini Kalian bisa Balikin Aduh Nah Jadi terbalik Wow Oke kalau udah Langsung dikecangin Guys Biar gak terbulak balik lagi Entah sering Lancangnya kebarukan Bakal ya Oke Langsung kita pasang ya Bakalnya ini Tanggung-tanggung di luar Tidak ngancur Langsung dimasukin aja Sampai kencang Ini sakit sih Ini deh Oke Kalau udah sekencang ini Tinggal kita pasang Adaptornya Ini adaptornya Kalian hubungkan Sampai Bener Pencang Kemudian kita Pasang ke Ring lightnya Terus kita colokin Nah ini panelnya Ini cuma 3% Kalian bisa terang Seperti ini Kalian bisa lihat di panelnya Seberapa terang Lumayan ya Untuk temperaturnya sendiri Nah semakin ke kiri Akan semakin overrange Dan kita Test drive remote-nya juga Ini ada remote-nya Langsung kita isi dengan Baterai yang udah ada Udah disediakan Batun kayaknya Masuk di pasang Set case Kalian bisa Kalian tau kan Masang baterai Apa perlu Terus luar yang Oke disini ada tombol powernya Kalian bisa On off Nah on off Terus yang ini untuk Ngedim Atau mode Malem Terus ini ada Untuk menaikan Keterangan Untuk yang ini Nurunin Yang ini lebih bikin Orang Yang ini Kalau semakin Ketan Semakin putih Nah Kalau udah Disini juga ada Mode Mode warnanya Yang ini yang terang banget Yang ini yang terang Yang ini middle terang Terus yang ini putih terang Kalau yang M1, M2, M3 ini sama Cuma lebih redup Lebih slow ini Nah Ini langsung aku Change aja Lampunya Buat lightingnya Biar Biar kalian tau Perbedaan Antara aku pake yang Ring light DIYku Sama ring light Ini Yang 45 set Ini Masa aku change aja Jadi tinggal kita masukin Disini Pastikan Kenteng Biar Nggak jatuh Ring light Kalian pasang aja dulu Nah ini Buat naikin Biar HP kalian bisa kehold Nah kalau udah Tinggal dikencengin lagi Di belakang sini Kalian tinggal Begini Nah Ini kalau mode potret Tapi aku mau landscape aja Terus ini juga Terdapat Port USB Buat ngecharge Jadi Kalian nggak perlu Bawa-bawa charger Kalian cukup bawa kabelnya aja Ting Nah Langsung ngecharge Oke guys Jadi ini aku udah Change lampunya Ini lampu Legend yang pertama Dari awal aku bikin Video-video Youtube Pakai ini Langsung test drive aja Untuk ring light photo plus ini Dari mode yang pertama Ini kalau aku nyalain Pertama warnanya Begini Kalian bisa lihat bedanya kan Before After Jadi Pertama lebih Rada gelap sih Karena ini dim gitu kan Terus ini aku langsung ke mode 1 Oke mode 1 Ini warnanya orange Temperaturnya orange Kalau yang mode 2 Nah ini middle Antara orange ke putih Yang mode 3 Nah ini yang cool Atau yang putih Jadi warnanya seperti ini Kalian bisa lihat bedanya Ini before After Bagus banget Oh my god Aku speechless Ya ampun Suamiku Nggak ngerti lagi Aku cuma minta Aku cuma ngodein dia Yang harga 300 ribu Ini beli ini Seperti ini Jadi Kalau dari dekat Bakal begini Bentuknya Nggak ngerti aku Udah kayak No comment gitu Girls Thank you My hubby I love you Jadi buat kalian yang pengen Pengen beli ring light Mungkin ini bisa buat pertimbangan kalian Tapi Kalau kalian Masih Sembali nabung Dan Pengen punya ring light Kalian bisa pake ini aja Ini masih promosi guys Aku tetep promosi Pake ini aja Ini gampang banget bikinnya Kalian bisa langsung liat aja Di youtube aku Jadi ini versi yang paling atas Sebenernya ada yang Di bawahnya Itu Ya pokoknya Kalau yang ini 18 inch Yang bawahnya lagi Ada yang 10 inch Mungkin lebih kecil dari ini Pokoknya Thank you so much Buat kalian yang udah nonton Kalau kalian masih Pengen tau Kamu matahin apa? Kalau kalian pengen tau Kelanjutannya Atau Pengen tanya-tanya Soal ring light ini Atau ring light yang ini Aduh Nguh jatuh Nguh gantilan Kalian bisa langsung Tanyain aku By DM Di Instagram Linknya ada di bawah Dan untuk Beli ring light ini Sendiri juga Aku taruh linknya Di bawah Siapa tau Nanti aku dapet endorse That's ya Thank you for watching Bye Sarai Selamat menikmati